Bayangkanlah kalau bibir yang bersih ada di rumah tangga, betapa aman rumah itu, istri betah tinggal di rumah, anak-anak yang besar sampai yang paling bontot berkata, Kak kita pulang ke rumah yuk, disana kita ketemukan ketenangan, karena bibir papa dan bibir mama merupakan bibir yang datangkan penggembalaan bagi kita. Bukan bibir yang berkatai anak kurang ajar, angkat kaki tinggalkan rumah ini, tidak perlu kau suruh, karena dia bisa tinggalkan rumah sendiri. Tanya pada anak-anak yang tinggal di lorong-lorong, yang terikat dengan morfin, terikat dengan minuman keras, terikat dengan hal-hal kejahatan lainnya. Jawabannya sama, anda tanya di New York, anda tanya di Tokyo, anda tanya juga di Gangwang Sem, Pasar Senen. Jawabannya sama, karena kami tidak menemukan bibir yang bersih dalam rumah kami, hanya bibir papa dan mama, hanya bibir yang cacimaki. Masih tahu pulang lagi kau, apalagi yang hendak kau curi dari rumah ini, mesin jahit lagikah, tap recorder kah lagi hendak kau curi, untuk kau habiskan hanya untuk berfoya-foya, itu tidak dikatakan bapaknya. Bagi bapaknya anaknya lebih penting dari pelenggaran yang dia buat. Apalah arti nilai uang yang dihabiskan anak itu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Anak bagi bapak lebih penting daripada uang yang dimilikinya. Tapi bukankah bagi banyak kita, uang lebih penting dari anak kita, uang lebih penting dari suami kita, uang lebih penting daripada istri kita, sehingga kita kadangkala berkata, hey, buat apa kau disini, menghabiskan uang saja, angkat kaki tinggalkan rumah ini. Banyak kali kita hanya bercerai karena uang, bercerai hanya karena hal-hal faktor X, yang sebenarnya tidak ada pada alkitab. Tuhan jamalah aku dengan api dari sorga, supaya aku memiliki bibir yang bersih.